Sejak kemunculannya, helm cross yang satu ini telah mampu mencuri perhatian banyak orang. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, nampaknya helm cross yang satu ini akan menjadi pesaing terberat dari beberapa helm cross pabrikan lokal lainnya. So, apa saja kelebihan dan kekurangan untuk helm ini dan apakah helm ini juga recommended untuk kalian miliki? Tetap pantangin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk berikan komentar, berikan like, hit subscribe, dan share, agar kalian tidak ketinggalan berbagai review produk yang berikutnya. Dan langsung saja, ini dia, GPX Cross Series. Meski terbilang masih sangat baru, namun kehadiran helm cross dengan merek GPX ini mampu merangsak ke dalam jajaran helm cross pabrikan lokal yang mungkin bisa menjadi pesaing terberat sejak kemunculannya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab helm GPX Cross Series Fox 1 ini juga memiliki cukup banyak keunggulan yang membuatnya begitu menarik untuk dimiliki. Dilihat dari bentuknya, helm cross yang satu ini terlihat begitu agresif dengan dibekali banyak lekukan, mulai dari bagian moncong depan hingga melingkar ke bagian samping dan belakang shell-nya. Bentuk lekukan ini sangat mendukung sistem aerodinamis yang akan selalu membuat helm ini begitu terasa ringan ketika dipakai berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal ini masih didukung pula dengan bentuk pad yang terlihat sangat kekar, dengan bentuk penuh lekukan tajam serta dukungan tiga buah baut L yang menopang pad ini. Semakin mempertegas bahwa helm ini sangat cocok untuk menjadi partner terbaik untuk aktivitas ekstrim kalian, stand riding, off-road, trabus, atau segedar touring. Untuk menunjang tingkat kenyamanan, helm cross dari GPX Series Fox 1 ini telah dibekali dengan beberapa ventilasi udara yang terbukti mampu bekerja dengan sangat baik. Mulai dari depan, tepat di bagian moncong yang berbentuk menyerupai paruh burung, serta di bagian samping kiri dan kanannya, terdapat air intake yang mampu memberikan pasokan udara cukup besar untuk area mulut. Lingkar dari ruang goggles yang besar juga bisa memberikan kalian kemudahan saat harus memasang dan melepas goggles, meski kalian menggunakan goggles berukuran besar sekalipun. Ini juga bisa menjadi celah yang sangat baik sebagai ventilasi udara agar bisa masuk dan menjaga suhu wajah tetap terasa sejuk. Ditambah lagi dengan dua buah air intake, tepat di bagian kening yang berakhir di bagian belakang helm, dengan empat buah exhaust sekaligus. Nampaknya akan semakin mendukung kinerja sistem sirkulasi udara menjadi sangat baik. Tidak hanya itu saja, sistem padding yang diterapkan pada helm ini juga dirasa sudah lebih dari cukup. Pemilihan busa yang begitu umpuk dan tebal, serta balutan material yang halus, terbukti mampu memberikan rasa nyaman pada wajah dan kepala ketika menggunakan helm yang satu ini. Di sisi lain, sebagai faktor penunjang keselamatan, GPX Fox One juga dibekali dengan sebuah tali pengaman dengan sistem pengunci double D-ring yang menjadi standar keamanan pada helm full face ini. Tidak cukup sampai di situ saja. GPX juga telah menyambatkan regulasi keamanan yang lebih tinggi dari helm cross pabrikan lokal lainnya. Ini bisa ditemukan pada sistem quick release busa pipinya yang bisa dengan mudah dilepas hanya dengan menarik strap yang tersedia di sana. Meski demikian, cukup disayangkan jika helm cross dari GPX ini baru lolos sertifikasi dari SNI saja seperti yang bisa terlihat dari adanya logo emboss di bagian belakang bawah helm. Untuk urusan tampilannya, tidak hanya segedar memiliki perbedaan warna pada tiap itemnya saja, namun GPX Fox One memiliki begitu banyak motif yang bisa dipilih sesuai keinginan kalian. Bahkan, pilihan warna polos tanpa motif pun tersedia untuk kalian miliki. Kesimpulannya, jika kalian ingin memiliki helm cross dengan bentuk yang keren serta memiliki banyak pilihan motif yang tersedia, bobot yang sangat ringan di antara helm cross lokal lainnya, namun dengan harga yang tidak memberatkan, maka, GPX Fox One ini sangat recommended untuk kalian miliki. Demikian review dari saya untuk helm GPX Pro Series kali ini. Jangan sampai ketinggalan video yang berikutnya. Jika kalian bersedia, berikanlah like, hit subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan beberapa review produk yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Rekun Foro Video. Bye! Terima kasih telah menonton.